Pernah diserang dalam akut, gitu sama SMP Manet ya. Sampai teman saya itu ada bodohnya kecil, nahan samurai itu pake tangan. Nahan nangkis, akhirnya tangan kena, kupik kebelak. Wah, berubah lah gak mungkin kayak gini terus. Masa depan gue kalau mau kayak gimana, kalau saya kayak gini terus. Dan itu sih, mau menunjukkan hal positif lah untuk yang lain. Kalau di SMP itu bukan hanya sekedar tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Balik lagi ke channel gue, Ponser Channel. Ya, ketemu lagi dengan gue, Dawai Bonser. Belum ini gak nge-upload podcast ya, kebanyakan kemarin liputan dan kegiatan silaturahmi akbar, Bonser. Kali ini gue coba podcast, cuman arahnya agak berbeda. Nah, kebetulan sebelah gue ini, ini salah satu konsumen nih. Nasabah gue nih, konsumen yang emang buat secara tiga. Langsung aja, tadi ngobrol dua jam, ternyata hidupan di masa remajanya menarik untuk bisa kita bagi dan kita kasih edukasi ke penonton Bonser Channel. Ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa yang baru gabung, like, subscribe, and share channel gue. Dan langsung aja kita say hello buat penonton. Bang, say hello bang, biar lebih akrab bang. Oke, nama gue Saril atau biasa dipanggil Aril. Gue asli di Bekasi, di Anakadilingin. Dan kebetulan gue kenal lagi. Tos lah, biar gak selek. Nah, ini Bang Aril ya, asli putra Bekasi. Yang menurut katanya, yang tahu di Bekasi jalan Letnan Arsat, itu katanya info dari dia itu Ungkong ya? Ungkong. Ungkong, ya. Itu daerah Bekasi Barat ya? Betul. Jadi cucu keberapa dari Letnan Arsat? Banyak sih, sampai berapa. Dan ente turunannya jadi cucu, cicit. Cucu. Cucunya Letnan Arsat. Letnan Arsat itu salah satu pejuang Bekasi. Wah, itu istilahnya kakek, kakek saya itu. Dan pejuang Bekasi? Pejuang Bekasi. Zaman Kiai Nur Ali mungkin? Ya, itu berbarengan. Berbarengan dengan zaman Kiai Nur Ali. Ya, pasti orang-bekasi tahu jalan Letnan Arsat, yang di Bekasi Barat, ini salah satu cucunya kita. Ajak podcast, ya kan? Real, ini kita yang ngomong nostalgia nih. Era-era jaman ente, masih sekolah di Bekasi khususnya, di Bekasi. Cerita masa remaja yang mungkin ente, bang, gue dulu sekolah begini-begini-gini, ya kan? Dan mungkin bisa ada se-edukasilah ke penonton. Dulu lahir dan besar asli Bekasi. Asli Bekasi. SD Bekasi. Orang tua dari ibu, saya ingin, bapak saya itu orang, tahun 200 pasti tahu lah, LKG. Seberang-seberang-seberang-seberangnya, kalau kebaraan juga udah, wajah, wajah, wajah. SMP Bekasi? SMP Bekasi juga. SD dikayu ringin juga? SD ini Atapua 25, SMP-nya MTSN 1 Bekasi, Abu Salim, dan STM-nya Teratai Putih, Sabu Bekasi. Yang di daerah Kayu Ringin? Betul, Atapun 1. Terput 2, 204 lah ya? 204. Kalau terput, lulus tahun? Tulusan tahun 2005-2006. 2005-2006. Nah, memasuki dunia remaja, berarti SMP ya? Betul. Entah sekolah di MTSN yang Agus Salim. Betul. Itu kan, apa namanya? Mat Sanek, Matas Sanawu ya? Negeri 1 Bekasi. Dan sepanjang Agus Salim, mungkin orang Bekasi paham, itu banyak banget sekolah tuh. Rata-rata negeri lagi. Negeri. Ya kan? Ada sesuastanya mungkin dikit ya. Kayak mungkin di situ korpi. Ya, tapi banyak kan negeri. S3, Dela, 18, 19. Itu negeri semua kan? Suastanya cuma korpi kalau nggak salah di situ. Ya, zaman lo masih begitu. Suasana Agus Salim, di Bekasi nih, di zaman lo, berarti SMP ya? Betul. Itu seperti apa yang lo ingat ya? Justru di tahun SMP, itu mulai tahun 2000. Gue ikut tuh. Nah, SMP kan paketan 2000, itu jaman-jaman yang lebih bader banget. Justru di situ gue cuman bilang, pengalaman gue SMP itu, gimana ya? Ikut jaman-jaman, eranya jaman dululah. Yang namanya Tauran, Nyimeng, pagi tau lah pada Nyimeng, Pak Bo, ya, kalau dulu, Boti lah itu ada. Kita nopeng di basis ada juga. Itu SMP itu? SMP. Dan MTS lagi? MTS sudah mulai. Lingkungannya udah begitu? Nah, ada juga terbaru lingkungan kali ya. Jadi, ya, harusnya pulang, nopeng dulu. Sampai sore. Maghrib baru pulang. Sampai maghrib. dan apa ya, hal-hal yang lo ingat selama istilahnya remaja yang lo bilang bandel lingkungan SMP itu? Itu yang saya ingat ya, jaman-jaman. Hari-harinya ngapain sih, di jaman itu? Sekolah yang namanya cabut mah, sudah kayak umum ya, cabut gitu. Kalau paham SMP cabut, nggak masuk. Kita jalan, kontrol Tauran. Taurannya di lingkungan Agus Halid? Enggak, kita keluar juga sih. Yang ketemu musuh, ya udah hidup. Kita ikut. Kita BM lah, mobil-mobil kan. Jangan-jangan baterai lah kayak, selalu jagoan lah di jalan. Terus, narkoba juga? Kalau narkoba, paling jatuhnya, cipeng sih, boti. Boti. Jaman dulu lah, boti itu. Ya, jam-jam dulu dulu kan, katanya BD-BD-nya kan, nggak terlalu se-exit. Sekarang kan, banyak intel-nya kan. Jaman bebas. Kita ambil, kemarinnya, barang ada. Itu satu niting, kita langsung rapi. Join lah ya? Satu basis. Terus, boti, udah, udah, udah mengarah ke, yang lebih berat, kayak putau, sabu juga gitu? Kalau untuk itu, saya menghindari, justru kalau untuk kawan sih, anak ada. Eh, cuman, sabu lah. Sabu ya? Saya nggak perhatikan, karena saya belum ada, inginan gitu lah, untuk sejauh itu. Jadi, NT cuman, yang menurut NT aman, cimeng. Ya, sewajarnya aja lah. Sewajarnya. Dan minum. Minum, amir. Amir. Zaman itu, vodka dan segala macem, ursia SMP mahal kali ya? Ursia itu bahagian sepatu, ngomong berapa sekolah. Nah, itu NT jalan itu, tiga tahun dunia itu? Jadi, kita itu yang namanya, untuk belajar ya, kayaknya, nggak ada di pikiran. Fokus belajar gitu ya, Raja Perturma kayaknya, pengennya senang-senang jalan. Parti terus ya? Iya. Pesta terus? Ya, gitu lah, menjerumuskan semua, jatuhnya lah. Kalau tawuran ada di titik NT, istilahnya, nggak lupa, atau di titik NT yang memang, wah, ternyata tawuran seperti ini nih, gitu. Justru dari dulu itu, semenjak masuk SDM itu, kayak, pengen tahu tuh, tawuran itu gimana sih? Jalan itu, rumpuan, kita ketemu lawan, sampai kita model gear, jadiin sabuk, senjata. Senjata lah, apalah. Jadi itu pernah pasalnya dulu, pernah diserang, jalan akot. Gitu sama SMP Manet ya. Sampai teman saya itu, ada bojirnya kecil, nahan samurai itu pakai tangan. Nahan nangis, akhirnya tangan kena, kupit kebelah. Dari situ saya mikir loh. Jujur dari situ, pas buat ngerti teman saya, di akot itu, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin. Jangan kayak orang nih, pada tempat umum. Kita genong teman kita, sampai berada rumah sakit. Untuk orang, di tepat itu nggak ada. Malang jauh? Jauh. Jadi itu kayak, orang tuh nggak ada yang peduli lah. Nggak ada yang peduli, kita nggak katakan kita, api darah-darah, api COVID-19, api kebelah. Itu yang saya, alami menutupi, api akotnya diatur. Kalau udah keserang itu, mental. Udah ada yang luka, mental lah. Jadi kan, kita untuk umum lagi, untuk melawan, juga karena orang itu benar-benar, ya gimana? Masih kita masak badan, ngawat orang yang banyak. Nggak mungkin juga. Maksudnya, nyerangin nyawa. Dulu kan sadis lah. Dulu kan, di amat-amatnya, nggak kenal orang, nggak kenal tempat, asal baik-baik. Enak, jadi begitu. Itu titik NT, berpikir, Tauran itu nggak bagus gitu? Apa ada lagi setelah itu? Semenjak saya masuk STM, kalau untuk STM, saya udah puas lah, yang namanya Tauran, obat, cimeng lah, atau mabok-mabok gitu. Sudah di STM, saya mau mulai, merubah pikiran, mindset saya itu harus berubah. Kalau yang saya lakuin gitu, waktu STM, kayak gimana ya? Hal yang sangat, sia-sia gitu loh. Sia-sianya gini, apa yang kita dapat dari Tauran itu, butuhnya apa? Hanya untuk nyari nama. Ya kan nggak mungkin, mau jadi jagoan. Emang kalau orang-orang, menilai kita itu, laki-laki yang benar-benar sejati, tiba-tiba orang-orang, kita dapat juga. Justru dengan orang kita, kita, hal yang positif. Positif aja. Nggak ada gunanya lah ya? Ini ya, baru sadar gitu, STM nggak ada gunanya. Buat apa sih Tauran? Nah, istilahnya lo mikirin, orang tua lo kayak gimana, bayarin sekolah kayak gimana. Orang-orang berharapnya lo sekolah, yang benar. Tapi dia nggak tahu, lo di luar pelabatnya gimana. Kalau orang tua lo tahu, tangis. Kalau orang tua lo berharap anaknya bisa lebih baik dari orang tuanya, kenapa jadi ajut dari orang tuanya? Dan lo sudah sadar dari dini hari, dari pas masuk STM. Itu kok bikin masa depan. Masa depan. Sekarang misalnya kata, mau belajar, sampai kapan? Nggak ada keberes, kalau diikuti kita bergaulan, ego kita untuk senang-senang itu, nggak ada abisnya. Nggak ada abisnya. Dari STM itu udah mulai berubah lah. Dan STM dari SMP, lo arah tujuannya kemana nih? Maksudnya, lo emang berpikir orientasi STM, SMA, emang STM atau gimana? Justru dari itu kerja. Oh, lo pengen masuk STM karena orientasinya kerja. Dan STM tujuan lo? Itu bisa punya pengalaman. Nggak, STM tujuan lo arahnya STM apa? Lampang yang langsung ke terput atau masuk ke terput kecelakaan? Itu terput. paling di otak saya itu cuma terput. Karena? Karena dekat rumah satu. Karena dekat rumah. Terus? Kedua, karena banyak temenah di sana juga kan. Dan juga, saya lihatin terput itu juga bagus sih. Di jaman lo ya? Nggak, nggak, nggak. Jelek banget namanya lah terput. Tahun malam lah, saya lihatin, nggak bagus deh. Terput nggak ternodai lah pada saat itu. Nggak punya nama jelek lah di luar. Ini masih terput kan sih, karena jadi orang benar gitu kan. Kalau ngapin di umurnya, lalu sekolah, pengen kerja. Pengen kerja, ya, pasnya. Dan lingkungan lo mengarahkan lo, akhirnya, karena temen lingkungan lo pada di terput, lo masuk ke terput. Terput. Dan orang tua menyetujui. Justru, orang tua setuju. Karena dekat. Karena dekat. Karena gampang dipantau sih, ya, Pak. Sebenarnya. Itu jelas kaki dari rumah, kalau sekolah. Dan sebenarnya, karena mindset lo udah berubah ya, pas malah di STM. mulai pengen berubah, ngapain tahunan aja, istilah kata gitu ya. Aku harus berubah lah, nggak mungkin kayak gini terus. Masa depan gue, kalau mau kayak gimana, harusnya kayak gini terus. Jadi, kita udah mulai positif. Dan begitu lo masuk terput, atmosfernya gimana? Karena, itu lo di dalam komplek ya. Di dalam komplek. dan emang dunianya pada saat itu terput, nggak terlibat di jalur Bekasi untuk hal-hal sekolah STM yang tawuran, apa emang ada yang di posisi, sebagian ada yang tawuran? Sebagian sih, ada yang tawuran, yang pada sih ada. Cuma, untuk masa itu, lo nggak, mau ikut-ikutan lagi. Istilahnya lo nggak bergeming lah ya. Untuk mau diajak, lo nggak, nggak, ajakannya itu nggak ada. Karena nih, lo udah pengen jadi bener ya, mau ngapain lagi, udah istilahnya berubah, ngapain harus gini-gini lagi. Pada saat itu, lo pengen bener lah ya? Justru pas di STM itu, saya nggak ada yang hal yang positif. Oh, lo jadi termotivasi untuk melakukan dan kegiatan yang positif? Sebenarnya pas di STM itu, kadang ada pikiran monotol tuh ada. Ternyata sendiri kan STM batangan semua kan? Laki semua? Monotol, dan lain-lainnya. Akhirnya ketemu tuh, teman-teman lah. Lingkungan yang bagus lah? Ada nih, lima orang. Ada teman-teman gue di STM, kita mendirikan S-School Basket. Sebelumnya nggak ada? Nggak ada basket. Nggak ada S-School apa nggak ada? Nggak ada S-School Basket. Sama sekali? Nggak ada. Kita di situ hanya main berlima. Berlima, dari situ rekan yang lain sekolah itu pada mien. Agin lah ikutan itu. Titik awalnya dari NT berlima? Oh, dari NT berlima dari situ, sampai kita itu ada klub. Kita ngomong ke buruh, minta buat investasi basket, akhirnya di studio, Pak, tapi lapangannya ada kan? Ada dalam. Oke, terus? Jadi dari situ, dari situ sih, mau menunjukkan yang positif lah untuk yang lain. Kalau di STM itu bukan hanya sekedar tawaran, buat otak, enggak, kita harus tunjukkan lah kalau sekolah kita itu bisa. Kita sama negeri. Nah, berdiri lah tuh basket. Kita ngikutin turnamen. Basket, antar SMA atau MK? Iya, antar SMK, SMA. Sebekasi. Sebekasi waktu itu. Di KGB, KGB. Durenjaya. Yang di Durenjaya itu. KGB, karya guna bakti. Ingat benar itu, di situ kita terasa kayak benar-benar. Gimana ya? Ini sekolahan gue. Bukan di Panas Gelat, ini sekolah tahun lalu. Enggak. Jadi dari situ kita bisa ngangkat nama sekolahan, bikin bangga sekolah, guru-guru kan. Kalau dari, takut itu ada positifnya, ikuti S-Bugas kayaknya. Dan juga dikenal orang, banyak teman. Tanya teman baru. Dan itu, jadi yang lain mengikuti ya? Iya, ada yang mengikuti lah. Sempat lah, ada kayak nyinyit-nyinyit di mana gitu ya. Ayo sih lo kayak gitu-gitu. Hato lo. Hato banget lah. Nggak tauran, nggak ini-gini. Justru. Lo menghadapi orang-orang seperti itu, seperti apa lo? Tindakan lo? Maksudnya, gaya lo? Cuekin. Jadi, di pikiran saya cuma satu, masa depan gue, masa depan lo. Pilihan gue ini. Kalau lo melakukan cek itu, berarti ya, itu kan juru musim gue. Lo ngapain tau lah. Ngapain lo gue kayak obat-obat ya. Emang orang-orang tahu lupa, tapi gitu kan. Enggak. Kita hanya positif. Gitu-nya gitulah. Jadi, saya berlingkung dengan orang-orang yang tepat, orang yang bisa diajak maju lah. Ada di posisi lo yang gak bisa menghindar diajak mereka? Atau di posisi lo situasi yang emang gak bisa menghindar? Lo sampe ketemu momen tawuran. Ada ga? Enggak. Enggak pernah? Enggak pernah. Justru untuk orang itu saya hindari. Hindari. Ada kumpul-kumpulan di tempat kolam, saya lebih baik pulang. Dan kita nih, orang lima orang ini pulang. Kalau boleh sebutin namanya, saya sebutin. Dan orang-orang tersebut selalu begitu. Dan ada ga dari tindakan, istilahnya maaf, ngebully lah. Ngebully lo. Enggak pernah ada. Ngebully. Lo katrol lo gak tawuran. Lo ngapain sekolah di terput dia? Mungkin begitu. Ada. Ada tuh. Dia merendahin gue. Cuman sabar. Cuman kalau batas sabar kan pasti ada batasnya. Dari situ gue tahan-tahan. Sekarang kalau gue ngakuin kartu atau gue P1-1 Ini aja, Pak. P1-1. Gak usah banyak orang lo kedua di luar. Gak usah ada yang tahu cuman lo aja sama gue. Kalau lo ngerasa laki. Cuman kalau lo depan anak-anak lo mau ngapain. Kau ingin gue. Ini lo apa gue berdua? Gimana? Mau gak? Gue tantang sekarang. Lepas ragam. Habisnya dari situ dia enggak lah juga. Enggak. Cuman gue lelah. Gue berarti kalau ngikut S.T.O. Dianggap lemah. Agak. Gak ada lo punya alih, gue punya nyali. Cuman nyali gue bukan untuk gue gitu. Nyali gue untuk ngadepin masa depan gue. nyali lo di lapangan. Wah biasa. Usia-usia dia loh. Ternyata ada. Adalah seperti satasnya yang sudah berpikir seperti ini. Nah ini gue sampaikan lah buat penonton usia-usia yang masih sekolah ya. Ambil ngerokok bang. Ini bukan TV. Youtube. Bisa ngerokok bang. Enang aja. Sambil kita minum bang. Ini bukan sponsor ya. Apa yang sudah lo lakuin selain basket? Kegiatan apa positif yang lain yang diterput? Justru dalam sekolah itu kita harus mengingalkan momen indah ya. Waktu ada jaman sekolah lagi. Momen indah apa nih? Hacking. Oh, lo bikin momen yang bakal lo kenang lah ya. Ya, kalau S.T.O. kan terkenalnya kan laki-laki batangan-batangan-batangan kan. Apa sih enaknya? Gede-beda S.F.A. Adalah jaman-jaman pacaran gitu ya. Terus ini kita mengambil ansi positifnya hiking. Paling saya ke gede pangerang. Itu yang gak terlupa itu dari zamannya dulu saking solidaritasnya itu ada. Dan kita kalau kita yang ketigilan sakit itu ada solidaritasnya. Kita gak punya duit, kita punya patungan. Jadi kita bukan lebih dekat ya hubungan emosionalnya. Itu gede pangerang ya. jadi hubungan emosionalnya lu terbentuk lah disitu. Iya. Melakukan hal yang positif aja lah. Sekarang sekolah mau ngelakuin apa sih? Mau diri jagungan. Mikirin ke orang-orang tahu kayak gimana. Biayain, tulang, ya istilah katanya keringat ambil ke pohon-pohol. Ya. Lu merasain orang-orang tahu kayak gimana. Lu pakai duitnya. Padahal S.T.O. lu pakai. Lu mikir gak kemana gitu? Gua tuh gak sesara tua. Tapi pernah kayak gitu? Pernah. Saya UTC ya. Buat apa? Buat pacaran janyangannya? Buat obat. Oh. Buat narkoba. Sampai ibu tuh ngangis-ngangis saking tahunnya. Tapi biasanya kambuh lagi waktu saking itu. Saya kan warung. Di warung habis. Misalnya lu tidak mau menyakiti perasaan? Dari situlah kita mulai sadar lah. Orang tua ya? Orang tua kan butuh. Sampai nangis gitu. Tapi kalau nginti ibu udah nangis. Makanya lu begitu sayang sama wanita ya? Karena inget ibu lu terus ya? Iya. Sayangnya semuanya ya? Tapi sayangnya sama wanita lu sayangin. Nah. Ini efek 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 domino ya dari kegiatan positif lu ya? Dan basket itu kan kalau di Bekasi mungkin zaman lu ya? Itu kan belum ada car free day ya? Dan orang cenderung kegor. Dan gue lihat tuh banyak tuh kumpulan-kumpulan anak-anak muda di zaman itu yang olahraga macem-macem di Gor for focus. Dan lu salah satu bagian anak Gor waktu itu ya? Dan situ cari nama juga sih sebenarnya. Maksudnya? Gak di dalam lingkungan sekolah kita main basket di luas di stadion Bekasi. Di stadion Bekasi? Kalau zaman doang waktu minggu kan rame tuh ya? Belum car free day itu padahal. Belum car free day itu udah kayak semut lah. Iya zaman itu. Di situ hanya ada satu lapangan tengah-tengah. Jadi pusatnya orang untuk melihat kan. di situ ada saya mendirikan basket ya. Bukan saya dari anak-anak kejaksaan lah. Kejaksaan di Bekasi ada kan? Kejaksaan Samping Gor lah. Ah kejaksaan kenal sama orang-orang yang positif juga tuh. Mendirikan basket itu jatuhnya streetboard. Jadi semacam kayak LLX streetboard. Jadi freestyle menghibur orang. Ada kalau orang lewat. Ngerti kita gaya-gaya itu enak seru banget. Zaman-zaman banyak kewe lah. Uuh cewe lah lagi. Lain lah. Nggak ada menunggu. Ntar kita ngomong nih. Nggak jauh dari cewe hidup ya. Kalau pakai main jatuh ya itu. Oh jatuhnya fans sama lo ya? Ya sih enggak ya gimana. Kalau jaman dulu lain-lain hangout. Hangout. Dan maksudnya apa yang lo lakuin di basket itu sampai segitulah. Keseruannya lah. Keseruannya lah ya. Jadi ngelakuin hal-hal positif aja. Nggak perlu laksa-laksa ngobat itu kepuasan tersendiri ya di usia lo ya. Bapak banyak temen juga sih. Dari kita nggak tahu kita sparing di kemang pratama dari kemang pratama ke Mampang Blok SS ada di Jakarta Blok S Blok S ya. Di situ pernah sampai kesana-sana sampai kita ngikutin channel X-Trip yang di daerah Senayan. Positif semua jatuhnya. Pokoknya dengan basket lo berpetualang lah ya. Istilah kata basket itu ispailan. Acak. Basket itu 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 zamannya siapa loh? Bukan Jordan kan zaman lu kan? NBA itu zamannya siapa? Jordan. Michael Jordan. Bukan Jordan. O'Neill ya? O'Neill. Zamannya O'Neill. Oh, Kobe Bryant ya. Cuma kalau saya kan masih kan bukan basket formal. Apa tuh? Jadi itu ada yang namanya dari Amerika itu profesor. Ada. Kalau itu kalau di channelnya ada itu profesor lah. Benar-benar kayak dari Amerika itu basket jalanan. Basket jalanan. Namanya juga strip. Apa? Freestyle? Freestyle semua. Oh ada. Dan situ kita juga bisa gabung kolaborasi sama dancer waktu semaya kan ada dancer-nya. bukannya cheerleaders? Dancer? Dancer. Oh dancer istilahnya namanya bertanding apa namanya? di sini itu saya rakyat penyemangat yang di lewat-lewat itu di alung-alungin. Bahasanya bekasinya keluarga. Kalau di sana udah burang ya. Lu gak apa-apa ngomong bekasih di sini. Kan penonton bekasih banyak di sini. Main bibit gantar. Jangan soal-soal ngomong bahasa Indonesia lu ngomong bekasih aja di sini. Lagi tahu kayak gini. Ganti lagi. Ini yang gue demen dari dia ngomong tadi 2 jam. Gak asap bekasihnya nongol. Orang-orang gak gagir. Gagir. Gagir ya. Bodonanat. Bodonanat. Hah? Nong lu ngomong bodonanatnya. Aduh. Ya pokoknya keren itu gak mesti tawuran. Enggak. Lu keren itu gaul dulu tuh bukan karena lu harus tawuran yang jauh di jalanan nyari nama terus apa. Dulu dengan hal yang memiliki positif yang bikin lu ada kenalanan dengan positif gitu baru. Laki. Gesee. Cintanya cewek. Tapi lu gak nyari tebar-tebar persona ke cewek. Kan niat lu juga gak seperti itu kan. Gak perlu tebar persona cuma nilirik aja sejantar. Gesee. Mata lu bulet kayak gundu kayaknya. ini beli di warung. Penonton kita bang. Gini kalau mau orang gitu. Minya Instagram gak bang? Ya kita menjadul bang. Menjadul ya. Ya gue Instagram kayak gue punya. Oh gak punya? Lah gak apa? Tolok kan kalau punya WA WA agak demen juga ya. Demennya nelpon. Iya sih. Ripet. Gini ketik. Gini ketik. Gini ketik. Gini ketik. Gini ketik. Lagu nelpon gak apa ketik-ketik. Mongong tinggal mongong. Lu akhirnya lulus bang. Diterput lulus. Gak lulus kok. Nilai terbaik. Nilai terbaik. Karena terbantu kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Itu guru terput ya. Jadi gini terput itu dulu zaman gue itu pendiri-pendiri terput itu itu kalau mau tahu pendirinya itu guru bonser. Ya maaf nih kalau misalnya penonton terputnya mungkin kenal Pak Oma atau Pak Jojon atau Bu Ani itu guru di zaman dia itu masih ngajar dan dulu gue ingat gue masih kelas 3 mereka bikinlah sekolah terput. Jadi dulu anak Bekasi kalau yang bander-bander katanya mau dioper ke sana. Tapi ada juga beberapa temen di bonser itu mereka waktu saat praktek contoh ngelas dan segala macam. Terput lagi ngebangun nih. Diajak lah untuk ngebangun lingkungan terput. Ada beberapa temen gue yang emang gue pernah bikin pintunya di terput nah ngelas itu dari bonser juga. Jadi ada hubungan emplosional nih sebenarnya terput sama bonser karena pendirinya orang-orang pertamanya dari guru bonser ya kan makanya lu bilang gue bilang guru-guru itu kaget ya. Betul kaget karena lu setahun berapa sih ada 90-an ketemu lu ya berada 10 tahun padahal ya. Di Indonesia kamu ingin siapa ini? Siapa? Orang. Lepas sih hal-hal itu yang gak belajar stand-up bang? Stand-up? Malu kan. Ntar gue ajarin deh. Ada temen gue gurunya. Mau bang jadi stand-up? Stand-up di lu gak kepikiran saya pengen bikin nyaman orang aja. Bikin bahagia orang? Sama stand-up juga sama bang. Tapi yang dalam ngonotasi nyaman orang ini ente lebih cenderung lebih seneng nyamannya buat cewek ya bang ya? Cewek? Iya. Dibandingin laki ya? Gila sih? Bang ini kan perjalanannya selama yang tidak terlibat hal yang negatif di STM terput ya kan? Dan itu kan laki semua kan? Betul. Batangan. Batangan semua. Ada mengalami hal-hal yang zaman sekarang namanya bucin bang? Ngalami gak sih bang? Berat itu Pak ceritanya. Oh gak boleh ya? Ya bang. Takutnya ada yang tersakiti ya? Gara-gara basket itu gue nge-pacaran sama anaknya SEM akhir-akhir nge-kuliahan. Wiss. Itu, gue serius. Itu apa? Fats ente? Jadi gimana ya? Dulu zaman dulu ini namanya aktifest itu Mytri-tri. Oh sekarang micet kali ya? Nah. Micet no jump lah ya Pak. Gue sering ngopeng-ngopeng. Kok ban. Mytri-tri. Iya. Apaan tuh? Gue baru-baru tuh. Gue itu jaman itu faster kayak gitu. Lo apa? Maitu itu? Zaman jadu mah yang pun lu warnanya gil hitam doang. Gil mah hitam doang? Iya. Paling mewahnya biru. Hitam ya udah. Monoton. Gak perlu ular-ular gitu menikah lo. Metok yang mati. Itu game-nya ya? Iya. Cuman manusia biasa yang demen basket ya kan? Lo punya apa-apa sendiri dong. Enggak sih. Itu adalah SMA pacaran dunia. Cuman lo mau ngomong serius takut ada yang tersakiti nih ya? Jangan. Makanya kipasi. Kalau dihitung mah jari cuman gak cukup. Jari cuman lima atau sepuluh ya kan? Cuman 20. Kurang? Cuman kaget. Nama-namanya apa bang? Nama apa? Nama-nama yang yang pernah melewati masa muda lo itu? Banyak gue kan? Buh, luar biasa. Sampai berbeda ya kan itu. Kalau di JJ ini kalau bisa kayak jarok. Kok kayak jarok? Ya kan itu JJ gue. Ya ini ini salah satu naksum yang menghibur. Dan kebetulan Magritte nih gue cut sampai disini ya. Mohon maaf. Ini lagi bertamu sebenarnya. Lagi bertamu. Langsung aja kita ajar podcast. Karena dia lucu. Ya gue pengen berbagi nih kelucuan dia nih padahal lo nih. Dan ada yang disampaikan bang untuk generasi anak-anak kita nih. Ada di kita yang masih pelajar bahwa tawuran itu kondisinya yang tadi lo bilang. Karena jadi ginilah sekolah-sekolah aja tau silahkan jangan mikirin mudah-mudahan yang mau kayak gimana ya kalau mau sekolah apa ajaran bikin orang tua lo nyari duit tapi kebool-bool ya mati wong kayak gitu mengandang. Jadi silahkan hindari sauran. Buat apa sih lo? Lo harus bikin prestasi lo kayak gimana masa depan lo. Itu buat lo lo juga bukan buat orang lain. saran gue lo jatah jatah ketemu nakoba apalagi kini-kini itu kerja ngaruh atau juga nyesel lo yang kayak udah-udah yaudah gitu. Jadi saran gue hindari lah yang nangkai sauran nakoba berbuat positif positif aja lo lakukan hal yang gue lakuin di STMA ekstra kulikuler lah olahraga kalau berubah yang lain yang lain kan lo harus jagain Nurali ya ini Makasih Pak Karil dalam berbagai kisah di Bonser Channel ini kisah inspiratif dari salah satu asli Putra Betawi cucunya Lieutenant Arsad salah satu jalan koko-koko yang ada di Bekasi untuk kita bagikan buat penonton Bonser Channel ya semoga terhibur sampai jumpa ketemu di Narasumber yang menarik saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax